Pendekar Panji Sakti Jilid 37 Rejeki dan Bencana Soonggok api unggun menyaladi dalam sebuah ruang gua yang gelap, lidah api yang bergoyang terhembus angin menambah suasana misterius dalam gua itu Seng Toa Nio, Hek Sengtian dan Pek Senggu duduk berkerungun di sekeliling api unggun, ketiga orang itu tidak bicara maupun bergerak, mereka hanya mengawasi jilatan api dengan termangu Jago pedang angin di Ruliu Jiul duduk dengan kepala menengadah, kening berkerut seakan sedang memikirkan sesuatu, dia sedang berpikir, ada apa Louis Siaw Tiau mengajak keluar suaminya, apa yang sedang mereka lakukan Biarpun di dalam gua terdapat empat orang, namun suasana terasa sangat hening dan tak terdengar sedikit suara pun Di sudut ruang gua terlihat tumpukan beberapa karung goni, tampaknya karung berisi rangsum, sementara di atas sebuah batu yang cekung tergeletak sebuah buli-buli arak besar berwarna merah darah Mendadak terdengar suara langkah kaki manusia, Sengto Anyo segera berseru, ah ah ah, mereka sudah kembali dengan cepat Li Ujiul berpaling ke arah mulut gua Betul saja yang muncul memang suami kesayangannya, cuma orang yang berjalan masuk paling dulu adalah Louis Pian Lojin serta Un Tai Tai Di belakangnya mengikut Im Gi, Im Kiu Siaw, Im Ting Ting, Tia Cingsu, Leong Kian Sik serta Louis Siaw Tiau bernam Wajah keenam orang ini semuanya murung dan dingin bagaikan es begitu melihat kemunculan Un Tai Tai Sengto Anyo kelihatan terkejut sekali, hatinya semakin tercekat setelah menyaksikan semua kekuatan perguruan Tai Ki Bun muncul di situ Saking kagetnya dia seakan merasa nyawanya ikut terbang Dengan cepat ketiga orang itu melompat bangun, berdiri dengan metel, terbelalak dan mulut melongot Untuk sesaat mereka tidak mampu mengucapkan sepatah katapun Orang-orang perguruan Tai Ki Bun sebenarnya sudah menduga mereka pasti berada di situ Namun begitu saling berhadapan dengan musuh bebu yutannya, tidak kuasa lagi darah mereka terasa mendidih, wajah berubah hebat Terlihat dada imgi naik turun tidak beraturan, mukanya merah padam bagai orang mabuk Sinar berapi-api memancar keluar dari balik matanya Dia butuh mengeluarkan banyak tenaga untuk bisa menahan diri dan tidak turun tangan secara gegabah Hi, apa yang terjadi tegur Louis Pian Lojin dengan macu berkilat? Cepat Sengto Anyo berseru, kenapa mereka bisa? Orang-orang itu seru Hek Sengtian Kenapa kau orang tua, teriak Pak Sengbu pula Karena mereka bertiga berebut bicara, perkataan yang terucap pun jadi berbaur menjadi satu Akibatnya perkataan dari ketiga orang itu tidak dapat didengar dengan jelas Semuanya tutup mulut bentak Louis Pian Lojin Gusar Kemudian sambil berpaling ke arah Untai-Tai Katanya, kau saja yang bicara bukan menjawab Sebaliknya Untai-Tai malah balik bertanya Apakah kau orang tua sudah lupa dengan apa yang telah kau katakan tadi Dimana mungkin loh lupa, sahut Louis Pian Lojin Gusar Cepat jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi Untai-Tai tersenyum, dengan jari jemarinya yang ramping bagai ujung pisau Dia menuding ke arah Sengto Anyo sekalian dan sepatah demi sepatah Kata ujarnya, merekalah musuh besarku Bukankah kau orang tua berjanji akan membantu Ananda untuk melenyapkan mereka Semua orang semakin terkesiap sehabis mendengar ucapan itu Tidak terkecuali para jago perguruan Taiki Bun Sebab hingga kini mereka masih belum bisa merabah hubungan apa yang sebenarnya terjalin antara Untai-Tai dengan Louis Pian Lojin Paras muka Sengto Anyo bertiga berubah, kembali mereka mundur beberapa langkah Jadi mereka, mereka adalah musuh besar musru Louis Pian Lojin setelah termangu beberapa saat Tepat sekali, kenapa kau orang tua belum juga turun tangan timbul perasaan serba salah-salah di wajah Louis Pian Lojin Dengan posisi dan kedudukannya saat ini Bagaimana mungkin dia bisa turun tangan keji terhadap orang yang sudah berhari-hari berkumpul bersamanya Dengan suara gemetar Heksentian segera berseru Sudah cukup lama Boampuan mengikuti kau orang tua Selama inipun aku selalu bersikap hormat dan menurut atas semua perintahmu Tidak seharusnya kau membantu orang-orang perguruan Taiki Bun untuk menghadapi kami Tiba-tiba Louis Pian Lojin berpaling, ditatapnya Im Gi lekat-lekat Kemudian tegurnya, jadi kau bermarga Im benar Jawab Im Gi dengan suara berat Hahaha, seharusnya bisa kuduga sejak awal Kecuali Chiang Bun Jin dari Tiat Hiat Taiki Bun Siapa lagi manusia di kolong langit saat ini yang memiliki jiwa dan kegagahan macam kau Apakah kau akan menuruti perkataan orang di kanan kirimu dengan mengabaikan janji Selaun Tai Tai dengan nada sedih, apa yang telah kau kabulkan, semestinya Dilakukan terlebih dulu, masalah lain bisa dibicarakan nanti saja Soal ini, dengan perasaan serba salah Louis Pian Lojin mengelus jenggotnya Tiba-tiba dia tertawa tergelak, terusnya Hahaha, saat ini kau toh belum menjadi menantuku Apa salahnya aku baru membantumu turun tangan setelah kau menjadi menantuku nanti Sedang saat ini Lohu tidak bisa membantumu Untai-tai tertegun, baru saja akan mengucapkan sesuatu Mendadak terlihat olehnya buli-buli merah itu Akhirnya dia urung bicara lebih jauh Sementara itu Hek Sentian telah berseru kegirangan Tepat sekali, asalkankah orang tua tidak membantunya Maka kami pun, selama Lohu tidak turun tangan Siapapun yang berada di sini tidak boleh turun tangan Mengerti Hardik Louis Pian Lojin Gusar Semuanya duduk Saksikan Lohu meneguk beberapa cawan arak bersama Im Chiang Bunjin Im Gi mengepalkan sepasang tinjunya kuat-kuat sambil berdiri mematung Saat itulah Louis Pian Lojin telah mengambil buli-buli yang berisi arak Arak itu tidak boleh diminum Tiba-tiba Untai-tai berteriak Apa maksudmu tanya Louis Pian Lojin Gusar? Bila kau orang tua ingin minum arak ini Ada baiknya suruh Seng Tuan Yeo dan Hek Sentian mencicipi seteguk lebih dulu Perempuan ini yakin Seng Tuan Yeo serta Hek Sentian pasti sudah melakukan perbuatan busuknya Dikala semua orang tidak berada di tempat Dengan kening berkerut Louis Pian Lojin berpaling dan menatap tajam wajah Seng Tuan Yeo maupun Hek Sentian Tidak terlukiskan rasa takut Seng Tuan Yeo dan Hek Sentian waktu itu Paras mukanya berubah pucat palsi Tubuhnya menggigil keras Berkilat sorot metal Louis Pian Lojin Selangkah demi selangkah dia berjalan menghampiri mereka Langkahnya selain berat juga terasa sangat lambat Tapi akhirnya sampai juga di hadapan mereka berdua Dalam keadaan begini, Seng Tuan Yeo maupun Hek Sentian sudah tidak sanggup berdiri tegak lagi Tubuh mereka gontai seolah-olah setiap saat bakal roboh terjengkang Perlahan-lahan Louis Pian Lojin menyodorkan buli-buli araknya Mendadak dan membentak Ayo, minum satu teguk Hek Sentian bermandikan keringat dingin Dia tergagap sampai tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun Dengan menggunakan segenap kekuatan dan berupaya semampu mungkin dia membuka mulutnya Apalacur, perkataan yang diutarakan justru tidak berwujud perkataan Siapapun tidak ida yang tahu perkataan apa yang dia ucapkan Ayo, diminum bentak Louis Pian Lojin lagi Beluk, mendadak tubuh Hek Sentian roboh terjungkau ke tanah Tapi sebelum mencium lantai tubuhnya sudah dicengkeram lebih dulu oleh Louis Pian Lojin Semelari hardiknya lagi Mau minum tidak Pertanyaan itu diulang sampai beberapa kali Namun Hek Sentian tidak juga menyahut Keempat anggota tubuhnya lemas terkulai Badannya sama sekali tidak bergerak Ternyata dia sudah jatuh pingsan saking takutnya Budak anjing yang tidak berguna maki Louis Pian Lojin gusar Dengan satu ayunan dia lemparkan tubuh Hek Sentian keluar Belak aam, tubuhnya menumbuk di atas dinding batu dan tidak bergerak lagi Pekseng Bu seperti ingin maju menolong Namun setelah melirik Louis Pian Lojin sekejap dia tidak berani melanjutkan langkahnya Kini Louis Pian Lojin menyodorkan buli-buli arak itu kehadapan Seng Toanio Bentaknya, kau saja yang minum pucat pasi wajah Seng Toanio Bu Ampua tidak berani, sahutnya tergagap Kenapa tidak berani tukas Louis Pian Lojin gusar Apakah kau tahu arak ini beracun Jangan-jangan kau yang meracuni arak ini Bicara Ayo, cepat mengaku mana berani Bu Ampua meracuni arak milik Ciam Pua Kalau memang arak ini tidak beracun Coba minumlah satu tegukan Bu Ampua tidak berani mencicipi arak milik Ciam Pua Kentut empat orang tua itu gusar Hari ini kau harus meneguk habis arak ini Tidak maupun tetap harus diminum sambil berkata dia melemparkan buli-buli arak itu kehadapan Seng Toanio Lanjutnya Akanku hitung sampai tiga Kalau tidak kau habiskan Akanku cabut nyawamu dari sikap maupun perubahan wajah kedua orang itu Semua orang segera tahu Seng Toanio dan Hek Seng Tian pasti sudah mencampuri arak itu dengan racun Dalam keadaan begini, siapa lagi yang berani tampil ke depan membantu Seng Toanio bicara Dengan sorot metimohon dikasihani Seng Toanio mencoba menengok ke orang lain Tapi semua orang segera berlagak seolah tidak melihat Apalagi Pek Seng Bu, dia sudah berdiri jauh-jauh dari Arna Bahkan berusaha tampil seolah tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan ini Satu, Louis Pian Lojin mulai menghitung Seng Toanio mencoba memandang keempat penjuru Teriaknya dengan suara parau Aku sudah tua, badanku lemah, tidak kuat lagi meneguk arak keras Kian Sik, Seng Bu, memandang wajah Chun Hao Tolong wakili aku meneguk arak itu Tampaknya Liong Kian Sik tidak sanggup menahan diri lagi Baru saja tubuhnya bergerak Liu Ji Wu telah menarik lengannya kuat-kuat Sekalipun dia terhitung seorang pendekar wanita Namun rasa setia kawannya tidak terlalu Mendalam, bagaimanapun dia tidak tega membiarkan kekasih hatinya Mewakili orang lain meneguk arak beracun Di saat yang kritis itulah tiba-tiba terdengar hembusan ujung baju tersampuk angin Terlihat seseorang berlari masuk ke dalam ruang gua dengan langkah lebar Orang itu berwajah merah, beralis tebal dan berperawakan tinggi besar Rupanya Seng Chun Hao lelah muncul persis pada saatnya Kelihatannya dia sudah mendengar semua pembicaraan Semenjak masih berada di mulut gua Itulah sebabnya dia berlari masuk dengan sepenuh tenaga Kini dengan napas tersengal dia berlari mendekat Merampas buli-buli arak itu dan teriaknya Biar aku yang mewakili ibu meneguk arak ini Berubah paras muka Seng To Anio Serunya kaget, kau, kau tidak boleh meneguknya Tapi belum selesai dia berkata Seng Chun Hao telah meneguk dua tiga tegukan isi buli-buli itu Menyaksikan hal ini Seng To Anio menjerit keras dan roboh tidak sadarkan diri Pada saat itulah kembali muncul seorang Dia adalah Seng To Aho Tapi lantaran semua orang sedang memusatkan Perhatian pada Seng Chun Hao Maka tidak seorang pun yang memperhatikan kehadirannya Tubuh Seng Chun Hao berdiri tegak bagaikan sebatang toya Tiada penderitaan di wajahnya Tiada pula rasa ngeri atau takut Yang tertinggal hanya perasaan sedih, malu dan menyesal yang mendalam Dengan termanggung Taitai memperhatikan wajahnya Tidak kuasa lagi dia berkeluh sambil menghela nafas Dasar bodoh, dasar bodoh Kenapa kau memaksa diri meneguk arak itu Kenapa kau harus meneguk arak itu Bentak lelui Pian Lojin pula Karena ibu ku enggan meneguknya Maka Taitu harus mewakilinya Apakah kau tahu arak ini beracun kembali Seng Chun Hao tertawa pedih Apalagi kalau arak ini benar-benar beracun Tecu wajib meneguknya Dia berkata, dilahirkan sebagai putranya Sudah menjadi kewajibanku untuk berbakti kepadanya Aku rasa tindakanku ini sangat lumrah Ingi yang selama ini hanya berdiri Kaku tiba-tiba ikut menghela nafas Ujarnya Orang bilang jago pedang berhati merah adalah seorang pendekar yang sangat berbakti Ternyata berita itu bukan berita kosong Cingsu, Ting Ting, mulai hari ini dan seterusnya Kalian tidak boleh menyusahkan orang ini Tapi dia, dia pun Kata Tia Cingsu tergagap Selama hidup, lohu paling menghormati lelaki yang berbakti dan orang yang setia Tukas Ingi keras Aku melarang anggota perguruan Taiki pun memusuhi manusia setia dan berbakti Aku harap kalian semua mengingatnya baik-baik bagus Ucapan yang bagus Louis Pian Lojin ikut manggut-manggut Seng Chun Ha berpaling memandang Ingi Sepasang matanya nampak mulai berkaca-kaca Ujarnya sedih Bicara soal Tiong, setia, dan Gi, setia kawan Chai He masih jauh tertinggal dibandingkan Tia Tiong Tong Hanya sayang, hanya sayang aku tidak berjodoh bertemu lagi dengannya Mengungkit kembali soal Tia Tiong Tong Semua anggota perguruan Taiki pun kembali tercekam dalam kepedihan mendalam Tia Tiong Tong serului Pian Lojin Aku rasa dia pasti seorang Nghiong Betul, sahutun Tai Tai Dari manakah orang tua tahu tentang dirinya Biarpun lohu tidak tahu tentang dia Namun kalau dia bukan seorang Nghiong Mana mungkin musuhnya pun memuji kehebatannya Dimanakah dia sekarang dengan sedih Untai Tai berdiam diri Sementara anggota perguruan Taiki Bun yang lain tertunduk lesu Jangan-jangan dia sudah mati Agak berubah wajah Louis Pian Lojin Betul dengan sedih Im Gi manggut-manggut Kemudian menghela nafas panjang Louis Pian Lojin segera menghentakan kaki berulang kali Kembali dia berpaling ke arah Seng Cun Hao dan bentaknya gusar Heran, kenapa para jago muda yang ada dalam dunia persilatan saat ini tidak berumur panjang? Sebaliknya kawanan manusia kurcaci yang tidak tahu malu justru dibiarkan hidup sampai tua Kelihatannya dia sangat emosi Dadanya naik turun tidak beraturan Untuk sesaat hanya terdengar suara napas yang berat dan memburu dari orang tua itu Ah ah ah, tidak benar mendadak terdengar Li Uji Uh berseru tertahan Apanya yang tidak benar tanya Louis Pian Lojin dengan kening berkerut Sambil memandang ke arah Seng Cun Hao Kembali Li Uji Uh berkata Bila bibi Seng berniat mencelakai Louis Loci Ampual Semestinya racun yang dia campurkan ke dalam arak adalah racun yang paling ganas Seharusnya begitu Kata Louis Pian Lojin sambil tertawa seram Kalau racunnya tidak keras Mana mungkin dia bisa mencelakai aku Kalau begitu Sepantasnya racun itu sudah mulai bekerja Begitu Seng Toh Ako meneguk arak beracun dari buli-buli Tukas Li Uji Uh lagi Tapi kenyataan hingga sekarang Seng Toh Ako masih dalam keadaan baik-baik Semua orang segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Seng Cun Hao Betul saja Paras mukanya masih nampak merah bersinar Sorot matanya berkilat tajam Sama sekali tidak nampak gejala keracunan Kalau begitu arak itu tidak beracun Tanya Louis Pian Lojin dengan wajah berubah Sinar matanya segera beralih ke wajah Untai-Tai Tapi, tapi, Untai-Tai sendiri pun merasa terkejut bercampur heran HMM Apalagi yang bisa kau ucapkan tukas Louis Pian Lojin Gusar, sana, segera menyingkir ke samping Kalau lain kali kau berani bicara sembarangan lagi Lohu pasti akan memberi pelajaran kepadamu Sikapnya terhadap Untai-Tai memang sama sekali berbeda Andai kata orang lain yang berbuat begitu Sekalipun dia adalah putranya Mungkin saat ini dia sudah turun tangan memberi pelajaran Tidak mungkin menunggu sampai lain kali Sekalipun begitu, kejadian itu cukup membuat Untai-Tai merasa sesak napas dan serba salah Seng Chun Hao menghembuskan napas lega Kini dia menghampiri ibunya dan memayangnya bangun Begitu juga dengan Pek Seng Bu Dia tidak bersembunyi lagi di sudut gua dan segera membangunkan Hek Seng Tian Suasana yang semula tegang pun berangsur mengendor kembali Lui Pian Lojin sekali lagi mengambil buli-buli berisi araknya Tapi sebelum diteguk, kembali dia mengawasi Seng Chun Hao beberapa kejap Agaknya dia ingin memastikan apakah lelaki itu keracunan atau tidak Setelah yakin aman Lui Pian Lojin baru meneguk arak dalam buli-buli itu Kemudian dia sodorkan buli-buli tadi kehadapan Im Gi dan bertanya sambil tertawa Bagaimana Im Gi tidak menjawab Disambutnya buli-buli itu Kemudian meneguknya Kemudian dia melirik sekejap ke arah Im Kiu Xiao Sambil tertawa Im Kiu Xiao menyambutnya dan ikut meneguk pula Untai-Tai sendiri meski tidak percaya arak itu tidak beracun Namun setelah menyaksikan paras muka Seng Chun Hao Mau tidak mau dia lurus mempercayainya juga Kendatipun hati kecilnya sangat gelisah Namun dia tidak berani banyak bicara lagi Ananda juga ingin meneguk arak itu Ujar Lui Xiao Xiao sambil tertawa Lui Pian Lojin tertawa terbahak-bahak Hahaha, kepandaianku yang lain enggan dipelajari Kemampuan minum arakku justru sudah kau pelajari dengan Sempurna, baiklah, sirakus cilik Kau boleh minum satu tegukan, katanya Sambil tersenyum Lui Xiao Xiao menerima buli-buli itu dan meneguknya Kemudian secara diam-diam dia sodorkan buli-buli itu kehadapan Liong Kian Sik Maka Liong Kian Sik pun ikut minum satu tegukan Jago persilatan mana yang tidak suka arak Melihat orang lain meneguknya dengan nikmat Siapapun tidak tahan untuk ikut minum Menanti Liong Kian Sik selesai meneguknya Isi arak dalam buli-buli itu sudah tidak tersisa lagi Wah, gede amat mulut orang ini Teriak Lui Pian Lojin sambil tertawa Hanya sayang, celaka mendadak terdengar Lui Uji Uh berteriak lagi Apalah yang terjadi tegur Lui Pian Lojin dengan kening berkerut Kenapa C? C Semko berubah jadi begini seruli Uji Uh dengan wajah memucat Kembali sorot metu semua orang dialihkan ke wajah C Tol Aho Waktu itu C Tol Aho sudah tidak sanggup berdiri tegak lagi Dia berdiri sambil bersandar di dinding batu, mukanya Yang kurus kering kini sudah berubah hitam pekat Sinar matanya sama sekali tidak bercahaya lagi Semua yang hadir boleh dibilang merupakan jago persilatan yang sudah lama berkelana dalam dunia persilatan Sekilas pandang saja semua orang tahu apa yang terjadi Paras muka Sen Chun Hao maupun Liong Kian Sik seketika berubah hebat Apakah dia, dia keracunan tanya Lui Uji Uh tergagap Tidak disangka lagi, dia pasti keracunan sahut Lui Siau Tiau dengan suara berat Tapi, tapi apa yang telah terjadi? Yang minum arak beracun tidak keracunan Yang tidak minum justru keracunan Dari mana datangnya racun itu Lui Pian Lo Jin termenung sambil berpikir sebentar Kemudian tanyanya, apakah sepanjang perjalanan, kalian berdua telah menjumpai sesuatu? Kenapa Suto Siau dan Sen Siau Kiau sekalian hingga kini belum sampai di sini Sewaktu dalam perjalanan tadi, Te Chu sekalian memang telah berjumpa dengan satu kejadian aneh Sahut Seng Chun Hao cepat, gara-gara terhadang peristiwa yang barusan terjadi Hampir saja Te Chu lupa melaporkan Kalau begitu cepat katakan, biasanya Te Chu selalu menempuh perjalanan bersama Siau Kiau sekalian Berhubung kali ini Te Chu dan Toa Ho ada urusan lain Maka kami minta Siau Kiau melakukan perjalanan bersama dua bersaudaragi Siapa pula dua bersaudaragi itu bentak Lui Pian Lo Jin Mereka adalah saudara satu persekutuan dengan Te Chu Mereka datang terlambat karena ada urusan lain HMM Lui Pian Lo Jin menengus Lanjutkan Te Chu bisa datang lebih cepat karena sebelumnya sudah mengantar Chiampu Datang kemari lebih dulu Sedangkan Siau Kiau sekalian harus mengikuti petunjuk rahasia yang ditinggalkan Itulah sebabnya Te Chu bisa sampai di sini lebih dulu Mendengar sampai di situ Satu ingatan segera melintas dalam benak Untai-Tai Pikirnya, tak heran Suto Siau dan San Siau Kiau sekalian belum sampai di sini Mereka tidak tahu kalau petunjuk jalan sudah kukacaukan Biar ditunggu sehari semalam lagi pun belum tentu mereka dapat menemukan lorong rahasia ini Biarpun dalam hati merasa geli Tentu saja dia tidak mengucapkan sepatah katapun Terdengar Seng Chun Ho berkata lebih lanjut Sewaktu Te Chu dan To A Ho berjalan separoh jalan Tiba-tiba dari sisi jalan di balik hutan melompat keluar seorang Tauto berbaju merah Tanpa sebab dia langsung menghadang jalan pergi kami Seorang Tauto berbaju merah berubah paras muka Lui Pian Lo Jin Apakah kufunya sangat hebat? Kehebatan ilmu silat yang dimiliki orang ini Sungguh menggidikan hati Biarpun Te Chu dan To A Ho sudah beberapa kali berganti gerakan tubuh Usaha kami untuk berkelit darinya selalu gagal Terpaksa kami pun menegur Mengapa dia menghadang jalan pergi kami? Benar, apa alasannya menghadang jalan pergi Kalian seruli uji uh pula Tauto berbaju merah itu hanya mengucapkan sepatah kata Ikuti aku, dengan perasaan apa boleh buat Te Chu berduapun mengintil di belakangnya Setiba di dalam hutan Kami menemukan lagi kejadian lain yang lebih mencengangkan Kelihatannya apa yang terlihat waktu itu memang satu kejadian yang mencengangkan Sebab ketika bercerita sampai di situ Paras mukanya kembali berubah Tidak tahan Lui Xiao Tiao serta Liyong Kian Sik bertanya hampir bersamaan Kejadian aneh apa Sung Chun Hao menghembuskan napas panjang Katanya, kejadian itu adalah Ternyata sewaktu Sung Chun Hao dan Ceto A Ho masuk ke dalam hutan Mereka lihat ada seseorang tergantung di atas dahan pohon Orang itu berkulit hitam bagai baja dan mengenakan celana pendek Di bawah pohon itu berdiri seorang gadis dengan rambut tautan dan wajah penuh air mata Dilihat lagaknya, dia mirip seorang gadis yang tidak waras otaknya Dengan sebatang rotan tidak hentinya dan melecuti tubuh orang yang tergantung di atas pohon Yang aneh, setiap kali dia melecuti tubuh orang itu Air matanya kembali bercucuran Jelas hatinya amat sedih dan tersiksa Namun pecutnya masih tidak hentinya dicambukan ke tubuh orang itu Bahkan caranya memukul pun tanpa belas kasihan Yang lebih aneh lagi, orang yang tergantung di atas pohon itu Meski tubuhnya sudah kaku dan matanya terbelalak lebar Namun setiap kali rotan itu mencambuk tubuhnya Dia sama sekali tidak terlihat kesakitan atau menderita Biarpun Seng Chun Hao dan Ceto Aho sudah lama berkelana dalam dunia persilatan Tidak urung mereka dibuat tertegun juga setelah menyaksikan kejadian ini Untuk sesaat mereka hanya bisa saling berpandangan tanpa mengucap kain sepatah kata pun lewat beberapa saat kemudian Akhirnya Seng Chun Hao bertanya Taisu, apakah kau ada petunjuk? Sebenarnya karena persoalan apa kau membawa kami kemari? Maaf, Cai He berdua masih ada urusan lain Kami harus segera pergi dari sini Kalau ingin pergi dari sini gampang sekali Setiap saat aku bisa membebaskan kalian Cuma kalian berdua harus menyanggupi dulu satu permintaanku Soal apa? Asal, persoalan ini sama sekali tidak merugikan kalian berdua Tukas Tauto berbaju merah itu Kalau memang begitu, silakan Taisu memberi petunjuk Asal kalian berdua mau menggunakan seluruh tenaga dalam yang kalian miliki dan menghantam dengan keras tubuh Orang yang tergantung di atas pohon itu Setiap saat kalian boleh pergi Permintaan ini jauh di luar dugaan Seng Chun Hao serta Cetol Aho Kedua orang itu malah melongo Sesaat kemudian kembali Seng Chun Hao berkata Cai He tidak punya dendam sakit hati dengan orang ini Mana tega aku melukainya? Lagipula dia sudah Taisu tangkap Kenapa bukan Taisu sendiri yang turun tangan kau tahu apa hubunganku dengannya Tentu saja musuh besarnya Keliru, dia adalah satu-satunya muridku Sekali lagi Seng Chun Hao tertegun Tanyanya keheranan Apakah dia telah melanggar peraturan perguruan? Kalau memang begitu Seharusnya Taisulah yang melaksanakan hukuman itu Kenapa mesti Cai He yang turun tangan bukan menjawab Tauto berbaju merah itu malah balik bertanya Tahukah kau, siapa gadis yang sedang melecutinya Sekarang senyuman misterius yang selalu tersungging di ujung bibirnya Kini nampak semakin kentara dan jelas Kalau soal ini Cai He semakin tidak bisa menebak Gadis itu adalah putrinya Ujar Tauto berbaju merah itu Tidak terlukiskan rasa terperan Jat Seng Chun Hao serta Cetol Aho Mereka berdua sampai berdiri terbelalak dengan mulut melongo Tidak sepatah kata pun mampu diucapkan sambil tersenyum Kembali Tauto berbaju merah itu berkata Dari sini bisa dibuktikan permintaanku kepada kalian Bukan muncul atas niat jahat Apalagi yang kalian pertimbangkan Ayo, cepatlah turun tangan Cetol Aho tertegun beberapa saat Gumamnya, kalau sampai putrinya pun menghajar dia Kenapa tidak kita lakukan betul saja Dia segera meluncur maju ke depan Dan langsung melepaskan sebuah pukulan dengan sepenuh tenaga Dia bukanlah seorang jagoan tanpa nama Bisa dibayangkan betapa dasyat dan luar biasanya serangan itu Meski badan orang itu terlempar karena tenaga getaran Ternyata dia sama sekali tidak menunjukkan kesakitan Menyaksikan keadaan itu, otomatis Seng Cun Hao tidak bisa menghindar lagi Terpaksa dia pun melepaskan sebuah pukulan Ketika Seng Cun Hao bercerita sampai di sini Paras muka semua orang berubah hebat Bagaimanapun peristiwa ini penuh mengandung keanehan Kecurigaan dan kemistriusan yang membuat orang susah untuk menduga Terdengar Seng Cun Hao menghela nafas panjang Kembali ujarnya, setelah Tecu melepaskan sebuah pukulan Betul saja, Tau Tau berbaju merah itu benar-benar melepaskan Tecu berdua Tapi, tapi sampai sekarang pun Tecu belum bisa menduga apa maksud Dan tujuannya berbuat begitu dengan kening berkerut Louis Pian Lojin termenung sambil berpikir Kalau dia saja tidak inggup menjawab Tentu saja orang lain semakin tidak sanggup menjawab persoalan itu Dalam pada itu Seng Toan Yeo dan Hek Seng Tian telah mendusin dari pingsannya Mereka berdua hanya duduk tertegun Tertegun karena kaget bercampur takut Di bawah cahaya api Tampak peluh sebesar kacang kedelai bercucuran membasai wajah Untai-Tai Bibirnya gemetar seperti ingin mengatakan sesuatu Namun dia tidak berani bicara Melirik sekejap wajah perempuan itu Louis Pian Lojin segera menegur Apa yang ingin kau katakan Untai-Tai menarik napas dingin Gumamnya, tubuh dewa racun Berubah hebat paras muka Louis Pian Lojin Cepat dia menarik ujung bajunya sambil mementak nyaring Apa kau bilang? Coba ulangi sekali lagi Tubuh dewa racun sepatah demi sepatah Untai-Tai berucap Mendadak sekujur badan Louis Pian Lojin gemetar keras Perlahan dia mengendorkan tangannya Lalu mundur sejauh tiga langkah Sepasang matanya melotot Rambutnya bergetar seperti dihembus angin Gumamnya, tubuh dewa racun Betul, tubuh dewa racun Seharusnya sudah terpikir oleh ku sejak tadi Tiba-tiba dia membalikan badannya menghadap ke arah Sen Chun Hao Lanjutnya, apakah Tau-Tau berbaju merah itu berperawakan tinggi dengan kepala yang amat besar Selain kepalanya bahkan sepasang alis mata pun berwarna merah darah Betul, tapi, dari mana Ciam Pu tahu tanya Sen Chun Hao keheranan Lohu kenal orang ini Siapakah dia dia adalah rasul dari selaksa racun Siang Lok Taisu Beberapa patah kata itu begitu diucapkan Setiap patah kata seolah mempunyai berat ribuan kati Membuat semua orang merasa tertindih Sesak nafas Mukanya mengejang dan tidak sanggup kata-kata Mendadak Louis Pian Lojin menghentakan kaki ke atas tanah Serunya, Lohu tidak tahu sejak kapan tubuh dewa racun berhasil terbentuk Tapi kalau memang tubuh dewa racun sudah terbentuk Ini bahaya jadinya Aku, aku pun tidak tahu bagaimana baiknya ketika semua orang menyaksikan Louis Pian Lojin Yang terhitung seorang jagoan ampuh dan tidak pernah takut terhadap masalah apapun Kini menunjukkan perasaan ngeri dan kaget yang luar biasa Setelah mendengar tentang tubuh dewa racun Tidak urung semua orang pun ikut terkesiap dan merasa ngeri Sebenarnya apa yang disebut tubuh dewa racun tidak tahan Sen Chun Hao bertanya Louis Pian Lojin memandang sekeliling tempat itu sekejap Kemudian sahutnya dengan suara dalam Tubuh dewa racun merupakan dewa dari segala racun Kedasyatan racun yang terkandung piada taranya Barang siapa tersentuh oleh tubuhnya Maka tanpa sadar dia akan keracunan hebat Sebab racun itu tanpa wujud, tanpa bentuk maupun tanpa rasa Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Li Ujiu menjerit kaget Menjerit sekeras-kerasnya Ternyata tubuh Liong Kian Sik secara mendadak mengejang keras Kemudian roboh terjungkal ke tanah Dengan satu gerakan cepat Louis Pian Lojin melompat ke depan Lalu bagaikan sambaran petir secara beruntun Dia toto 18 jalan darah penting Dina di sebelah kiri Louis Xiao Tiao dan Liong Kian Sik Im Gi dan Im Kiu Xiao ikut menjatuhkan diri bersila Raut muka mereka mengejang kencang Dengan kecepatan luar biasa Louis Pian Lojin melayang di hadapan kedua orang itu Kembali tangan kiri dan kanannya bekerja cepat Dalam waktu singkat dia telah menotok pula jalan darah penting Di tubuh mereka berdua Semua peristiwa itu berlangsung dalam waktu singkat Seketika suasana dalam ruang gua itu kacau balau Tek sembuh, hek sentian maupun sento anyo Sering tak melompat bangun dan berdiri saling berdempetan Ceto Aho dengan buih meleleh dari mulutnya Sudah berada dalam keadaan tidak sadar semenjak tadi Sementara Tia Cingsu dan Im Ting Ting berdiri dengan air matu berlinang Lama sekali Louis Pian Lojin berdiri mematung Akhirnya dia membalikan tubuhnya perlahan-lahan Dengan sorot metu berapi-api penuh amarah Ditatapnya wajah sento anyo sekalian tanpa berkedip Arak itu beracun Gumamun tai-tai dengan suara gemetar Ternyata dalam arak itu benar-benar beracun Kalau, kalau arak itu beracun Kenapa aku tidak keracunan tanya Seng Chun Hao Aku sendiri pun kurang jelas Mungkin saja karena dalam tubuhmu sudah terdapat racun Dari tubuh dewa racun Maka sehabis meneguk arak beracun itu Terjadi bentrok antara racun yang itu dengan racun yang lain Akibatnya semua racun tidak bisa bekerja lagi Gara-gara bencana, kau malah mendapat keberuntungan Hanya sayang Dia memandang sekejap ke arah Louis Pian Lojin Ayah beranak serta dua bersaudara Im Kemudian dengan sedih menutup mulutnya kembali Seng Chun Hao berdiri termangu Rasa sedih dan duka yang mendalam menghiasi wajahnya Gumamnya Kalau begitu, justru akulah yang telah mencelakai mereka Sementara itu terdengar suara isak tangis Liu Ji Uh yang amat memilukan hati bergema Memecah keheningan, perempuan itu hanya meratapi Li Yong Kian Sik tanpa mempedulikan yang lain Menyaksikan Louis Xiao Tiao, Im Gi serta Im Kiu Xiao yang duduk aku bagaikan patung Kontan saja dia merasa amat sedih Dengan perasaan hancur lebur Teriaknya, aku pantas mati Aku pantas mati ketika selesai mengucapkan perkataan yang terakhir Darah segar menyembur keluar dari mulutnya Seketika lelaki itu roboh terkapar ke tanah dan tidak sadarkan diri Diam-diamun Tai Tai mencoba untuk melakukan analisa Dalam liang gua saat itu tinggal tujuh orang yang belum keracunan Mereka adalah Seng Toa Nio, Hek Seng Tian Pek Seng Bu, Im Ting Ting, Tia Ching Su, Liu Ji U serta dirinya Dari ketujuh orang itu Tiga di antaranya merupakan musuh besar yang cukup tangguh Berdasarkan analisa yang dia buat Dengan kepandaian silat yang dimiliki keempat orang yang ada sekarang Betapapun hebatnya kung fu yang dimilikinya Rasanya masih bukan tandingan lawan Apalagi posisi Liu Ji U masih tanda tanya besar Apakah dia musuh atau sahabat? Sampai sekarang dia tidak tahu Sedangkan Im Ting Ting serta Tia Ching Su masih berada dalam kondisi sedih dan terpukul batinnya Kesadaran mereka jelas terganggu Hal ini akan menyebabkan kehebatan ilmu silat mereka pun melemah Menyadari situasi yang sangat tidak menguntungkan Perasaan bergidik seketika menyelimuti hatinya Kini dia hanya bisa berdoa Berharap Louis Pian Lojin dapat mengendalikan racun yang bersarang dalam tubuhnya dan tidak ikut roboh Benar saja, Louis Pian Lojin berhasil mempertahankan diri Dia tidak sampai roboh terjungkal Waktu itu Sento Anio, Hek Sentian maupun Pek Senggu sudah merasa kegirangan setengah mati Sedemikian girangnya hingga sulit untuk melukiskan perasaan mereka Semula mereka berharap hanya Louis Pian Lojin seorang yang roboh keracunan Seorang pun sudah membuat mereka amat puas Siapa tahu kenyataan bicara lain Bukan saja orang tua itu berhasil mereka racuni Bahkan dua bersaudara Im yang merupakan musuh bebu yutan pun ikut keracunan Sudah lama mereka berupaya melenyapkan musuh bebu yutannya itu dari muka bumi Tapi usahanya tidak pernah berhasil Sebaliknya setiap tahun mereka harus menghadapi seragapan mematikan dari sisa kekuatan perguruan Taiki Bun Maka begitu rancangan mereka membuahkan hasil yang diluar dugaan Bisa dibayangkan betapa girangnya orang-orang itu Nyaris mereka bertiga tertawa terbahak-bahak saking gembiranya Tapi begitu mereka bertiga menyaksikan tubuh Louis Pian Lojin yang masih berdiri tegar Perasaan girang yang berkecambuk dalam benak mereka seketika lenyap tidak berbekas Sebetulnya sejak tadi mereka bertiga sudah siap menerkam ke depan Namun berhubung Louis Pian Lojin masih berdiri tegar Maka mereka jadi ragu untuk melancarkan serangan Bagi mereka bertiga Pengorbanan sebesar apapun tetap akan mereka bayar Asalkan Louis Pian Lojin roboh terjungkal Kenyataan bukan saja Louis Pian Lojin tidak roboh Sebaliknya selangkah demi selangkah justru berjalan menghampiri mereka Perasaan bergidik bercampur ngeri seketika berkecambuk dalam benak Sengto Anyo bertiga Tanpa sadar mereka mundur terus berulang kali Mundur hingga punggung mereka menempel di dinding batu yang dingin Benarkah kalian yang meracuni araku? Katakan Racun apa yang kalian gunakan? Hardik Louis Pian Lojin dengan matu berapi-api Sengto Anyo tertawa terkekeh Racun apa? Aduh mak, aku sudah lupa jengeknya Walaupun dia ingin sekali memperdengarkan suara gelak tertawa penuh kebanggaan Namun di bawahan jaman serius Louis Pian Lojin Dia betul-betul tidak mampu tertawa Yang muncul justru suara aneh mirip suara kata yang sedang meraung Tapi berada dalam situasi dan keadaan seperti ini Suara semacam itu justru terdengar sangat menyeramkan Suara yang membuat bulu Roma berdiri Louis Pian Lojin mengepal tinjunya semakin kencang Kembali hardiknya Mau bicara tidak suara bentakan yang menggelegar bagai bunyi geledek itu kini terdengar agak kesumbang Hal ini menunjukkan bahwa meski dia berhasil mengendalikan bekerjanya racun Dengan mengandalkan tenaga dalam hasil latihannya selama puluhan tahun Namun racun jahat itu sudah mulai merasuk ke dalam isi perutnya Akibat susupan racun jahat Tubuhnya yang kekar bagai terbuat dari baja dan kekuatannya yang dasyat bagai guntur Membelah bumi itu mulai terkikis oleh pengaruh racun yang tidak berwujud itu dan mulai melemah Nyali sentuhan yu bertambah besar Ajaknya, kalau aku tidak bicara, kau mau apa kalau tidak mau bicara Ku cabut nyawamu memangnya setelah aku katakan Kau akan membebaskan diriku begitu saja Hehehe, omongan yang cuma bisa membohongi anak kecil pun ingin kau gunakan untuk membohongi aku Ku untai-tai tahu, bila Louis Pian Lojin dapat segera mengetahui sifat racun yang mengeram dalam tubuhnya Kemungkinan besar dia akan segera menemukan obat penawarnya Bila ditunda lebih lama lagi, apabila racun sudah menyerang makin ke dalam Sulit baginya untuk menyelamatkan jiwa Sayang perempuan ini hanya bisa panik Dia sendiri pun tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini Sambil menyeringai licik, kembali sentuhan yu berkata Apalagi saat ini kau sedang menggunakan seluruh kekuatanmu untuk mendesak keluar racun yang mengeram di dalam tubuh Mana mungkin memiliki sisa kekuatan untuk menyerangku? HMM, padahal kau tahu dengan jelas Bila berani menggunakan hawa murnimu secara sembarangan Kau segera akan mati keracunan Sekalipun harus mengalami nasib tragis Akanku gunakan sisa kekuatan yang lo humiliki untuk menggempur kalian bertiga hingga hancur lebur Kalau tidak percaya, ayo, segera majulah untuk mencoba Sentuhan yu tertawa tergelak Hahaha, kalau aku bertiga turun tangan bersama Memangnya kau berani menyerang? Hehehe, lagi pula buat apa kami mesti bersusah payah menggempurmu Bukankah lebih enak menunggu kau mati keracunan sebelum turun tangan? Perkataannya ini memang merupakan titik kelemahan yang dimiliki setiap manusia, siapapun, sebelum tiba pada saat yang paling kritis, mereka tidak akan melepaskan setiap harapan yang ada untuk mempertahankan hidup Paras muka Louis Pian Lojin sebentar berubah merah sebentar berubah hijau Sepasang kepalannya yang menggenggam kencang terlihat gemetar saking emosi Tapi dia tidak berani turun tangan secara gegabah Saat ini keselamatan jiwanya sudah menyangkut keselamatan banyak orang Jika dia sampai tertimpa sesuatu, dapat dipastikannya wa orang lain pun akan turut melayang Mendadak Li Uji U menjatuhkan diri berlutut, pintanya dengan gemetar Seng Toa Nio, aku mohon kepadamu, katakanlah racun apa yang telah kau gunakan Kami suami istri tidak ada dendam sakit hati denganmu Kenapa, kenapa kau harus mencabut nyawanya Seng Toa Nio tertawa terkekeh Wah ah, wah ah, wah ah ah Lan Hang Kiam Hek yang selalu tampil langkuh pun hari ini memohon kepada orang lain Bila tahu bakal ada kejadian begini, kenapa sejak dulu kau tidak bersikap lebih sopan kepadaku Li Uji U menggigip bibirnya kencang-kencang Sekuat tenaga dia berusaha menahan penghinaan Rasa sedih dan gusar yang berkecamuk Sebetulnya perbuatan semacam ini tidak nanti akan dialakukan Tapi hari ini, demi orang yang dicintainya Dia tidak segan untuk mengorbankan segalanya Dengan kepala tertunduk, kembali ujarnya gemetar Bagaimanapun kemohon ke orang tua bersedia menyelamatkan jiwanya Selama, selama hidup aku tidak akan melupakan budi kebaikanmu Seng Toa Nio menatapnya sekejap Tiba-tiba dia tertawa seram Dari balik matanya terpancar sinar kebencian Kedengkian dan rasa iri yang mendekati kalap Wow, sepasang suami istri yang begitu mesra Ejeknya sambil menyeringai seram Demi dia, kau benar-benarlah mengorbankan segalanya Kau benar-benar mencintainya dengan sepenuh hati Asal dia bisa hidup Aku, aku rela mati dengan kepala tertunduk Dan air berlinang Li Uji U menyaut Biarpun hanya sepatah kata yang sederhana Namun terkandung rasa cinta yang tidak terkirakan Cinta kasih yang begitu dalam, begitu mesra dan kuat Sudah lebih dari cukup untuk menggoyahkan hati manusia Sekeras baja sekalipun Tapi sorot mati kedengkian yang mencorong keluar dari balik mati Seng Toa Nio justru nampak bertambah mengental Mimik mukanya semakin mendekati gila Berteriak sambil menyaringai seram Sebetulnya aku berniat menolongnya Tapi setelah menyaksikan cinta kasih kalian berdua Yang begitu mendalam Aku justru tidak ingin menolongnya Aku, aku akan berdiri di sisi kalian Dan menikmati penderitaan yang dia alami Akanku saksikan dengan perlahan bagaimana dia mati Karena tersiksa dan menderita Ke, kenapa kau harus berbuat begitu? Keluh Li Uji U sedih Seng Toa Nio mengalihkan sorot matanya yang penuh kebencian ke tempat jauh Lama kemudian dia baru menjawab Karena selama hidup aku paling benci menyaksikan suami istri yang bisa hidup bahagia Bisa hidup saling mencintai macam kalian Aku, aku benci Kenapa suami istri yang lain bisa hidup saling mencintai Bisa hidup penuh kebahagiaan Sementara kehidupan suami istri dalam keluarga Yang justru ambur adul dan berantakan tidak keruan Aku, aku benci dan Menyesal kenapa tidak mampu memporak-porandakan kehidupan suami istri Di dunia ini yang hidup saling mencintai Li Uji U gemetar keras Ucapan itu sangat memukul perasaan hatinya Diiringi jeritan tertahan dia roboh terjungkal Dengan geram Lui Tian Lo Jin segera mengempat Kau, dasar perempuan busuk berhati keji Sekalipun Tian telah mengganjar kau putus keturunan Rasanya masih belum cukup untuk menebus semua dosa dan kejahatan yang pernah kau lakukan Seng Toa Nio semakin naik pitam Jeritnya, betul, aku keluarga Seng memang putus keturunan Tapi bagaimana dengan keluarga Lui kalian? Toh kau pun bakal putus keturunan Hahaha, kalian ayah beranak sudah terkena Kou Ching Hoa Tok, racun bunga pemutus cinta Memangnya masih ingin hidup terus Kou Ching Hoa Jerit Lui Tian Lo Jin terkesiap Terdorong oleh rasa sakit, sedih dan emosi yang meluap Secara tidak sengaja Seng Toa Nio telah menyebutkan nama racun yang digunakan Kini mau mungkir pun sudah terlambat Maka sahutnya keras Betul, aku memang menggunakan racun Kou Ching Hoa Bunga pemutus cinta milik tokoh sakti yang disebut orang Sebagai Bong Tiong Sian Chu, Dewi dalam impian Kau tentu pernah dengar nama ini bukan? Kau pun tahu bukan racun dari bunga ini Tak ada penawarnya dia kuatir Lui Tian Lo Jin dalam keputus asaannya Tiba-tiba melancarkan serangan mematikan kepadanya Maka secara diam-diam dia himpun tenaga dalamnya dan bersiap sedia Siapa tahu pukulan itu memang kelewat berat Bahkan Lui Tian Lo Jin sendiri pun tidak sanggup menerima kenyataan itu Tidak tahan lagi dia jatuh terduduk ke tanah Untuk sesaat dia hanya bisa duduk termangu Untai-tai pun tidak kalah kagetnya Kini pihaknya boleh dibilang sudah menderita kekalahan lotal Tidak seorang pun di kolong langit yang sanggup menyelamatkan mereka Lui Tian Lo Jin yang nama besarnya menggetarkan sungai Telaga Kini keselamatan jiwanya sudah di ujung tanduk Sementara tujuh jago pedang pelangi yang tersohor pun sudah tercerai berai Tapi yang paling memedihkan hati adalah para tokoh Tiat Hiat Taiki Bon Yang selama ini berusaha menghindar dari kepunahan Kini justru sudah dihadapkan pada pilihan yang paling tragis Siapa pernah menduga Racun arak dalam ebuah buli-buli kecil Ternyata memiliki kekuatan penghancur yang demikian Dasyatnya, siapa pula yang pernah menduga seorang tokoh Maha sakti dunia persilatan, harus kehilangan nyawa di tangan manusia kurcaci Syao Jin tidak tahu malu macam Seng Toa Nio, Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu Kalau dibilang inilah kemauan takdir Maka kemauan takdir ini betul-betul keji dan sangat tiagis Dengan perasaan hampalwi pian lojin bergumam Racun bunga pemutus cinta merupakan benda paling beracun di alam semesta Racun tubuh dewa racun justru merupakan racun paling jahat ciptaan manusia Yang satu merupakan benda paling beracun di alam semesta Sedang yang lain merupakan benda paling beracun ciptaan manusia Bila dua jenis racun saling bertemu Hanya racun kou ching hoa yang bisa mengatasi toksin Dan hanya toksin yang bisa mengendalikan racun kou ching hoa Tapi, tapi, kenapa semuanya bisa terjadi begitu kebetulan? Kenapa keduanya bisa muncul bersamaan? Hahaha, Seng Toa Nio tertawa seram Kalau bukan sangat kebetulan Mana mungkin aku bisa mencelakaimu Mendadak lwi pian lojin mendongakan kepala dan bertanya Kou ching hoa disebut juga dewi dalam impian Ini disebabkan bunga itu tumbuh di suatu tempat yang sulit ditemukan Dari mana kau memperoleh benda beracun ini? Seng Toa Nio kembali tertawa terkekeh Hahaha, dewi dalam impian Sebuah nama yang tepat sekali Ketika kau berniat berjumpa dewi dalam impian Kau justru tidak pernah bermimpi Sebaliknya ketika kau tidak berhasrat menjumpainya Seng Dewi justru muncul dalam impianmu Kou ching hoa Sesuai dengan nama dewi dalam impian Tentu saja begitu pula kenyataan Tapi kami harus berterima kasih kepadamu Kata Hek Sentian pula Kalau bukan gara-gara kau Tidak mungkin bisa kami peroleh bunga langka itu Berterima kasih kepadaku betul Harus berterima kasih kepadamu Kalau bukan gara-gara kau memaksa kami melakukan pemeriksaan di sekeliling sini Mustahil kami bisa tiba di tanah berawarawa yang begitu rahasia letaknya Apa mau dikata? Ternyata Kou ching hoa yang diimpikan setiap orang itu justru tumbuh di tengah tanah berawarawa itu Tanah berawarawa seru untai-tai tertahan Satu ingatan segera melintas dalam benaknya Dia segera teringat kembali tanah berawarawa di mana dia kebumikan sui lengkong di tengah tumpukan bunga Dia pun teringat bunga-bunga bercahaya aneh yang tumbuh memenuhi tanah berawar itu Tiba-tiba terdengar Hak Seng Tian membentak gusar Buat apa banyak bicara lagi dengannya? Biar ku cabut nyawanya Agar semua Nghiong di kolong langit tahu Lui Pian Lo Jin tewas di tangan siapa Belum selesai bicara Dia sudah melolos pedang yang tersoreng di pinggang Seng Chun Hao dan menerkam ke depan Di antara kilatan cahaya pedang bagaikan sambaran petir Dia langsung menusuk tenggorokan Lui Pian Lo Jin Untai-tai sadar, biarpun Lui Pian Lo Jin memiliki kepandaian silat yang amat dasyat pun sulit rasanya menangkis atau meloloskan diri Di tengah jeritan kaget, dia siap menerkam ke depan untuk membendung serangan itu Siapa tahu belum sempat dia bergerak Terdengar Lui Pian Lo Jin membentak nyaring Tangannya dikebaskan ke depan Di antara alunan ujung bajunya yang melayang bagai segulung awan Dia sudah menyongsong datangnya cahaya pedang itu Biarpun hanya selembar ujung baju yang tipis dan ringan Saat itu justru memiliki kekuatan ribuan kati Hek sentian merasakan tangannya bergetar keras Dadanya terasa panas sekali Segulung kekuatan yang sukar di bendung telah menumbuk dadanya Menyusul tubuhnya mencelak jauh ke belakang Cahaya hijau berkelebat, pedangnya sudah terpental hingga meluncur keluar dari mulut gua Berubah hebat paras muka sentoan yo serta paseng bu Tampak Hek sentian berjumpalitan beberapa kali di tengah udara sebelum melayang turun ke bawah Lagi-lagi dia mundur beberapa langkah dengan sempoyongan sebelum akhirnya berdiri tegak dengan menempel dinding Paras mukanya saat itu pucat ia seperti mayat Pedang dalam genggamannya sudah mencelak entah kemana Masih untung ketika melancarkan serangan tadi dia masih menyisihkan jalan mundur bagi dirinya Bagaimanapun dia masih tetap menaruh rasa jeri dan ngeri terhadap Louis Pian Lojin Kalau tidak, mungkin nyawanya saat itu sudah melayang meninggalkan Raga Dalam keadaan seperti ini, pecah sudah nyali orang itu, jangankan melancarkan serangan, bergerak pun tidak berani lagi Ulat berkaki seribu tidak pernah mati kaku, kehebatan Louis Pian Lojin memang sungguh mengagumkan Sekalipun sudah keracunan, namun serangannya masih dasyat dan mematikan Gempuran ini sudah lebih dari cukup untuk mengetarkan perasaan setiap orang Louis Pian Lojin sendiri pun agak kepayahan sehabis melancarkan gempuran itu Dia berdiri dengan nafas terengah-engah Kematian sudah di depan mata Buat apa kau ngotot ingin mengadu nyawa EJ? Ksengto Anio sambil tertawa dingin HMM Sekalipun hari ini lohu harus tewas di tempat ini Tidak nanti kubiarkan kalian budak-budak busuk yang tidak tahu malu menyentuh seujung bajuku Selembar rambutku Hahaha Bagus Bagus sekali Kembali sento Anio tertawa terkekeh Kami tidak akan menyentuhmu Akanku biarkan kau mampus dengan sendirinya Tapi bilakah sudah mampus Kami akan mencincang tubuhmu hingga hancur Akanku cabik-cabik tubuhmu Meludahi wajahmu HMM Bisa apa kau? Memangnya waktu itu kau sanggup menghalangi ulah kami Suara tertawanya begitu menyeramkan Seperti jeritan kuntilanak dari dalam kubur Saking gusarnya sepasang gigelui pian lojin gemeru tuh keras Hampir saja dia mempertaruhkan jiwanya untuk melancarkan gempuran terakhir Untung saja niat itu segera diurungkan Berkilat sepasang metappek sengbu Katanya pula sambil tertawa dingin Kalau sudah marah Kenapa tidak segera turun tangan? Apalagi yang kau tunggu? Memangnya menunggu orang lain datang menyelamatkan dirimu Sayang letak tempat ini kelewat rahasia Sambung sentuhan yo sinis Tidak mungkin orang lain bisa menemukan tempat ini Sudahlah Tak usah bermimpi lagi Tidak nanti ada orang datang menolongmu Yang lebih menggelikan lagi adalah tempat ini kau pilih sendiri Tek sengbu menambahkan lagi Kau anggap dirimu seorang jagoan nomor wahid Di kolong langit Tidak taunya kau justru memilih tempat ini untuk mengubur mayat sendiri Hehehe Apalagi racun kau cing hoan memang tidak mungkin dipunahkan oleh siapapun Tidak seorang pun sanggup menyelamatkan jiwamu lagi Meski ada orang yang muncul sekarang Belum tentu dia mampu menolong dirimu Tanya jawab yang dilakukan kedua orang ini dipenuhi sindiran Ejekan serta umpatan Mereka sangka perbuatan itu pasti akan membuat Louis Pianlan semakin emosi Semakin naik darah Siapa tahu bukan saja Louis Pianlan sama sekali tidak mengguburis Dia justru menundukan kepala sambil memejamkan mata Orang tua yang pernah menggetarkan sungai telaga ini memang memiliki kemampuan yang luar biasa Sekalipun nyawanya di ujung tanduk Namun dia masih bersikeras mempertahankan penderiannya dengan kukuh Sebelum mencapai titik darah terakhir Dia tidak akan melepaskan setiap kesempatan untuk mempertahankan hidup Sekalipun dadanya hampir meledak karena terpengaruh emosi Dia tetap mengertak gigi sambil menahan diri Untai-tai yang mendengar pembicaraan kedua orang itu Justru timbul perasaan menyesal di hati kecilnya Dia menyesal kenapa memutar balikan petunjuk jalan rahasia yang ditinggalkan sepanjang jalan Andai kata dia tidak berbuat begitu Kemungkinan besar Gideng, Gideng serta San Xiaoqiao telah menyusul ke situ Kendatipun mereka tidak sanggup memunahkan racun jahat itu Paling tidak dengan kekuatan mereka masih bisa menyelamatkan nyawa Tia Ching Su serta Im Ting Ting Dia sadar, begitu tenaga dalam yang dimiliki Lui Pian Lo Jin punah terkikis oleh pengaruh racun Tubuhnya segera akan roboh terkapar Dalam keadaan demikian tidak nanti Seng Toan Yeo sekalian akan melepaskan Tia Ching Su dan Im Ting Ting begitu saja Padahal robohnya Lui Pian Lo Jin sudah tinggal menghitung waktu Berpikir sampai di situ, tanpa terasa sorot Mette Un Tai Tai dialihkan ke wajah Tia Ching Su serta Im Ting Ting Di balik sorot matanya terpancar perasaan sayang, kasihan serta rasa sesal yang mendalam Waktu itu Im Ting Ting serta Tia Ching Su sedang berlutut mematung di samping Im Gi serta Im Kius Yao yang tidak sadarkan diri Wajah mereka basah oleh air Mette, wajah mereka pun diliputi perasaan sedih, gusar dan rasa dendam yang mendalam Keempat buah Mette mereka mengawasi terus wajah Seng Toan Yeo dengan sinar berapi-api Sekalipun cahaya api seolah sudah membakar Mette mereka berdua Namun sepasang muda-mudi ini masih mampu mengendalikan diri, tidak melakukan tindakan secara gegabah Un Tai Tai benar-benar menaruh perasaan sayang terhadap mereka berdua Di samping rasa kagum yang luar biasa, biar masih muda Namun mereka sanggup mengendalikan perasaan, satu sikap yang patut dikagumi Siksaan, penderitaan, cambukan serta pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun telah menciptakan ketegaran yang Luar biasa bagi setiap anggota Tiat Hiat Tai Ki Bun, membuat mereka sanggup bertahan, sanggup menahan diri Oleh sebab itu walaupun usia Tiat Ching Su dan Im Ting Ting masih muda, mereka sudah mempelajari bagaimana mengendalikan diri, bagaimana bersikap tegar, bagaimana harus mempertahankan hidup dan sebelum mencapai kesempatan terakhir tidak akan mengadu nyawa Perlahan-lahan Pek Seng Bu mengalihkan sinar matanya menatap kedua orang itu, tiba-tiba ejeknya pula sambil tertawa dingin Apalagi yang kalian nantikan? Kenapa belum turun tangan juga sambil tertawa dingin Seng To'an Yo menimpali Orang bilang anggota perguruan Tai Ki Bun adalah jago berdarah panas berhati baja Ternyata kalian berdua tidak lebih hanya budak lemah yang takut nampus Baiklah, bila kalian takut mati, cepat berlutut dan minta ampun Kalau kalian tidak berlutut minta ampun, aku, belum selesai Pek Seng Bu berbicara Mendadak Tiat Ching Su membentak nyaring, tutup mulut anjingmu Hahaha, kalau tidak tutup mulut, mau apa kau ejek Seng To'an Yo sambil tertawa terkekeh Tiba-tiba Tiat Ching Su melompat bangun, jeritnya dengan suara parau Aku, aku, mau apa Seng To'an Yo tertawa dingin, memangnya kau masih berani turun tangan? Ayo, kemari, cepat kemari, cepat atau lambat toh bakal mampus Apalagi yang mesti kau takuti Tiat Ching Su menggigit bibir hingga berdarah Dia mengepal sepasang tinjungnya kencang-kencang Kau, kau sudah lupa nasihat tayah bisik inting-ting pedih? Tiat Ching Su menjerit keras, sekali lagi dia menjatuhkan diri berlutut Lelaki lemah Manusia yang tidak berguna ejek Seng To'an Yo sambil tertawa sinis Ternyata kau tidak berani, baiklah, bagaimanapun toh kau bakalan mampus Apa salahnya ku beri sedikit kesempatan lagi bagimu untuk hidup berkilat sepasang metap Seng Bu mendadak ujarnya sambil tertawa dingin Gampang sekali kalau kita ingin dia segera mati Seng To'an Yo melirik Lui Pian Lojin sekejap, bisiknya, tapi, dia, dia, dengan kening berkerut Seng Bu memberi kode dengan gerakan tangan Untai Tai yang melihat gerakan tangan itu segera berpikir, aduh celaka Dia hendak menggunakan senjata rahasia Sementara ingatan itu melintas, sambil tertawa Seng To'an Yo telah berkata Betul, memang seharusnya kita berbuat begitu Hampir saja aku lupa cepat tangannya merogoh ke dalam saku Dan mengambil segenggam jarum Tian Li Chiam yang sangat mematikan Kebetulan waktu itu Seng Chun Ha baru sadar dari pingsannya Melihat tindakan yang dilakukan ibunya Cepat dia menggelinding ke depan dan mencengkeram tangan perempuan tua itu sambil teriaknya Tidak boleh, kau tidak boleh berbuat begitu Kenapa tidak boleh? Seng To'an Yo menyeringai seram Ketika anggota perguruan Tai Ki Bun ingin membunuh kami Perbuatan apapun sanggup mereka lakukan Kenapa kita tidak boleh? Lepas tangan Cepat lepas tangan Namun mati-matian Seng Chun Hao menggenggam tangan ibunya dan tidak mau dilepas Pintanya, aku mohon Aku mohon ke orang tua Binatang yang tidak berbakti Umpat Seng To'an Yo penuh amarah Sudah ku pelihara kau dengan susah payah hingga dewasa Sekarang malah membantu orang lain memohon kepadaku Enyah kau dari sini dengan penuh amarah Dia melontarkan sebuah tendangan ke tubuh Seng Chun Hao Sambil menggigit bibir menahan rasa sakit Seng Chun Hao tetap menggenggam tangan ibunya dan tidak mau dilepas Seng To'an Yo makin gusar, makinya, dasar binatang, anak jada sambil memaki kalang kabut Kembali dia melepaskan tendangan berulang kali Seng Chun Hao tidak berani berkelit Dia pun tidak berani membalas Darah segar mulai bercucuran membasai ujung bibirnya Air mukanya berubah semakin pucat Lambat laun tubuhnya bertambah lemas dan mulai gontai tidak menentu Agaknya Pek Seng Bu tidak tega menyaksikan siksaan itu Buru-buru bujuknya sambil tertawa Enso, sudahlah, biar dia lepas tangan Kenapa mesti? HMM, kalau tidak kubunuh anak jadah ini Percuma dia dibiarkan hidup teriak Seng To'an Yo gusar Lagi-lagi dia melepaskan dua kali tendangan dan satu pukulan Akhirnya Seng Chun Hao tidak kuasa menahan diri lagi Dia mundur sempoyongan hingga ke sudut gua Lalu jatuh terperosok ke bawah Menggunakan peluang itu Untai-tai menyelingap ke samping Tia Cingsu dan Im Ting Ting Mereka bertiga mengepal tinjungnya kuat-kuat Kini keadaan sudah semakin gawat Situasi sudah berada di ujung tanduk Terpaksa mereka harus bersiap mengadu jiwa Binatang kecil Serahkan nyawamu bentak Seng To'an Yo sambil tertawa seram Di tengah teriakan keras Kelapak tangannya diayunkan ke depan Mendadak terdengar desingan angin tajam menyambar Sekilas cahaya tajam tau-tau sudah meluncur masuk dari luar gua Bagaikan biang lala membelah angkasa Terieng, diiringi dentingan nyaring Sebuah benda sudah terpantek di dinding batu Ternyata sebilah pedang telah menembus batu cadas Hal ini membuktikan betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki pelempar pedang itu Walaupun saat itu Seng To'an Yo telah mengayunkan tangannya Namun rasa kaget membuat dia seakan lupa melepaskan Tian Li Chiam Begitu pula dengan Hek Seng Tian, Pek Seng Gu, Seng Chun Hao, Untai Tai Hampir semua yang ada dalam gua berdiri terperana Malahan Lui Pian Lo Jin pun membuka kembali sepasang matanya Memandang keluar gua dengan pandangan terperanjat Untuk sesaat suasana dalam gua terasa hening, sepi, tidak terdengar sedikit suara pun Siapa di luar akhirnya Seng To'an Yo tidak mampu menahan diri dan segera menegur Tiada jawaban dari luar gua Di tengah keheningan hanya terdengar suara langkah kaki yang sangat berat bergerak mendekat Makin lama semakin dekat Suara langkah kaki tunggal, tapi dalam wasana dan keadaan seperti ini justru memiliki daya pengaruh membetut sukma Membuat hati siapapun tercekat, bergidik Langkah kaki itu semakin mendekat, semakin nyaring Semua orang merasakan jantungnya berdebar keras Makin lama berdetak makin kencang Hampir semuanya membelalakan mata, mengawasi mulut gua tanpa berkedip Akhirnya sesosok bayangan manusia tinggi kekar, mengikuti suara langkah yang berat dan nyaring Muncul dari balik kegelapan, semakin mendekati orang-orang itu Mendadak langkah itu berhenti, tiba-tiba saja bayangan manusia itu berhenti di tengah kegelapan Jilatan api obor sulit menjangkau tempatnya berdiri Tidak seorang pun dapat melihat rot mukanya dengan jelas Mereka hanya merasa semacam hawa sesat yang menggidikan hati seolah terpancar keluar dari tubuh orang itu Dua kali sentuhannya menggerakkan mulutnya, namun tidak sepotong suara pun yang muncul Saat itulah sebuah suara yang dingin membetut sukma berkumandang dari balik kegelapan Terdengar orang itu berkata perlahan, bagus sekali, ternyata di sini ada orang, bagus sekali, ternyata Louis Pian Lojin pun hadir di sini Inilah yang dinamakan mencari sampai sepatu bobrok tidak ketemu, justru ditemukan tanpa sengaja Si, siapa kau tanya Louis Pian Lojin? Bayangan manusia itu tertawa Louis Pian Lojin yang menggetarkan sungai telaga ternyata tidak sanggup mengenali suara sahabat lama yang baru berpisah beberapa tahun Sungguh kejadian yang aneh, mendadak bibir Louis Pian Lojin mengejang keras Tubuhnya ikut bergetar kencang, seolah badannya secara tiba-tiba dililit seekor ular berbisa yang dingin dan menyeramkan Sampai lama dan lama sekali, dia baru menghembuskan napas panjang Ternyata kau benar, memang aku, mau apa kau datang kemari tentu saja mencari dirimu Jawab bayangan manusia itu dengan suara menyeramkan Dari mana kau, kau bisa menemukan tempat ini Bayangan manusia itu tertawa Bagaimana caraku menemukan tempat ini? Sebuah pengalaman yang sangat menarik Sebenarnya aku hanya tahu daerah seputar bukit Lawsan Aku hanya tahu tempat itu lebat dan penuh dengan tebing curam Walaupun sudah mencari berhari-hari Aku belum juga menemukan jejakmu Sampai akhirnya tadi tanpa sengaja ku temukan dua orang yang mencurigakan sedang mencari sesuatu di balik semat Dua orang macam apa tak tahan Louis Pian Lojin bertanya Yang satu berusia 40 tahunan Berwajah licik dan penuh senyuman busuk Sedang yang lain masih muda tapi tampangnya licik dan jahat Hehehe, kelihatannya mereka berdua bukan manusia baik-baik Sekalipun orang itu menggambarkan secara singkat Namun semua tahu siapakah kedua orang yang dimaksud HMM, mereka pastilah Suto Siao dan Sim San Pek Dua orang budak laknet, kata Louis Pian Lojin Gusar Kembali bayangan manusia itu tertawa Walaupun aku tidak kenal siapakah mereka Namun setelah melihat gerak geriknya Timbul perasaan ingin tahu ku Maka secara diam-diam aku menguntit dari belakang Ternyata di balik semak terdapat beberapa biji buah catur Tampaknya benda itu dipergunakan sebagai kode rahasia petunjuk jalan Melihat kera kerja mereka yang begitu rahasia dan misterius Aku semakin ingin tahu apa gerangan yang hendak mereka lakukan Selama kau menguntit di belakang mereka Apakah mereka tidak menyadari Kalau hanya mengandalkan kemampuan mereka berdua Mana mungkin bisa menangkap gerak geriku HMM, HMM, MMM Kecuali kau, siapa lagi manusia di kolong langit saat ini Yang bisa tahu jejaku manusia mampus Betul-betul dua orang mampus Maki Louis Pian Lojin Gusar Sepanjang jalan aku mengikuti terus sampai di luar dinding tebing Akhirnya kedua orang itu menghentikan perjalanan Tidak usah ditanya pun sudah jelas Kalau telah tiba di tempat tujuan Tapi kedua orang itu masih nampak ragu Yang mudah bertanya, aneh, kenapa penunjuk jalan mengarahkan kita ke dasar jurang Mendengar sampai di sini Louis Pian Lojin pun ikut merasa keheranan Kecuali untai-tai yang menggeser posisi petunjuk jalan Hampir semua orang yang hadir dalam gua itu merasa tercengang dan tidak habis mengerti Terdengar bayangan manusia itu berkata lagi Kedua orang itu pun mulai berunding Sampai akhirnya lelaki berwajah licik itu berkata Seharusnya tempat persembunyian yang dipilih Tua bangka itu sangat rahasia dan tersembunyi letaknya Kemungkinan besar letaknya di dasar jurang Apapun yang terjadi kita harus berusaha untuk menuruninya setelah tertawa tergelak Terusnya, waktu itu aku pun merasa tercengang bercampur keheranan Siapa yang mereka sebut si tua bangka itu? Hahaha, sekarang aku baru tahu Ternyata tua bangka yang dimaksud adalah kau Kenapa kau tidak mengikuti mereka berdua turun ke dasar jurang Tanya Louis Pian Lojin Gusar Kau mesti menyalahkan kedua orang itu Tampaknya mereka punya niat jahat Sebelum turun ke bawah, arah jalan telah mereka alihkan ke posisi yang lain Yaitu menunjuk ke dinding bukit sebelah ini Sebelum bergerak turun, pemuda itu sempat berkata sambil tertawa Asal kita pindah arah petunjuk jalan ini Kawanan manusia dungu itu bakal mengenaskan nasirnya Maka sambil tertawa licik mereka berdua pun merangkak turun ke bawah Aku tidak ingin jejaku ketahuan mereka Maka aku pun menunggu dulu berapa saat Untai-tai yang mengikuti pembicaraan itu diam-diam menghela nafas Pikirnya, ternyata segala sesuatunya sudah ditentukan oleh takdir Tidak aku sangka arah petunjuk jalan yang sudah kurubah Kini dirubah lagi oleh orang lain dan menunjuk ke arah yang betul Terdengar bayangan manusia itu kembali berkata Siapa tahu baru saja aku menunggu beberapa saat Tiba-tiba muncul lagi dua orang gadis dan seorang pemuda Mereka berjalan sambil bergurau Ah ah ah, mereka adalah Sansiao Kiao, Gibeng dan Giteng Tidak tahan untai-tai berseru Kalau mereka bertiga sudah sampai di sini Kenapa tidak nampak batang hidungnya? Mereka bertiga kini Kini berada di mana bayangan manusia itu tidak menjawab Dia berkata lebih lanjut Ternyata mereka bertiga pun sedang mencari petunjuk jalan Kusangka kali ini mereka bakal salah alamat Siapa tahu kejadian di dunia ini memang aneh dan mukjizat Yang salah ternyata benar Yang benar ternyata malah salah Setelah mencari setengah harian Akhirnya ketiga orang itu berhasil menemukan lorong rahasia ini Kalau bukan lantaran mereka bertiga Mana mungkin aku bisa menemukan padang rumput yang sangat langka seperti ini Kalau bukan lantaran pedang Itu menancap di luar gua Mana mungkin aku tahu di balik padang rumput yang luas dan lebat Ternyata terdapat sebuah gua yang begini rahasia Bicara sampai di sini Tidak tahan lagi dia tertawa terbahak-bahak Semua orang mendengarkan dengan metel Terbelalak dan mulut melongot Siapapun tidak menyangka kedua kejadian yang tidak sengaja justru mendatangkan perubahan yang luar biasa besarnya Bahkan akan merubah segala sesuatunya Di tengah keheningan yang mencekam Akhirnya selangkah demi selangkah bayangan manusia itu muncul Di bawah cahaya api Terlihat dia mengenakan jubah berwarna merah darah dan berwajah merah bagaikan kobaran api Siang Toktaisu begitu melihat wajahnya Semua orang menjerit kaget Terdengar untai-tai berteriak keras Kau telah apakan gibeng bertiga Kau sudah turun tangan menyelamatkan mereka bersaudara Tidak sepantasnya kau mencelakai mereka sampai mati HMMM Hanya andalkan kemampuan mereka bertiga masih belum pantas bagiku untuk mencabut nyawanya Sahut Siang Toktaisu dingin Saat ini mereka bertiga masih hidup Hanya untuk sementara waktu tidak mampu bergerak Kemudian sambil memandang Seng Cun Hao dan Cetol Aho yang tergeletak di sudut gua Kembali ujarnya sambil tertawa seram Tidak aku sangka dua orang kelinci percobaan yang telah membantu aku menjajal tubuh dewa racun masih berada di sini Tapi, kenapa sampai sekarang kalian belum mampu sekali lagi Dia memandang sekejap orang-orang yang keracunan dalam gua itu Mendadak wajahnya berubah Cepat ia berjongkok Memeriksa kelopak matelui siau-tiau dan mengawasinya beberapa saat Tiba-tiba paras mukanya berubah makin hebat Teriaknya tertahan Kou Ching Hoa Kou Ching Hoa Siapa yang telah membuat racun dari Kou Ching Hoa? Orang si Lui, jangan-jangan kau pun sudah terkena racun Kou Ching Hoa Lui Pian Lojin hanya mendengus dingin Tiba-tiba siang Toktaisu membentak Dewa racun ada di mana? Baru selesai dia berteriak Sesosok bayangan manusia bagaikan Sukma Gentayangan telah muncul di hadapan semua orang Sekujur tubuhnya kaku bagai baja Mukanya kaku Sorot matanya tajam bagaikan dua kaitan yang siap membetot Sukma siapapun Kelihatannya tubuh orang itu sudah kaku secara keseluruhan Bukan saja tidak bisa ditekuk Bahkan caranya bergerak sangat bebal dan kaku Biarpun begitu, gerakan tubuhnya cepat tanpa menimbulkan suara apapun Dalam satu kelebatan tau-tau sudah muncul di depan semua orang Hawa dingin yang menggidikan hati seketika muncul dari dasar kaki semua orang dan mencekam perasaan siapapun Namun semua orang berusaha membuka matanya lebar-lebar Siapapun ingin melihat macam apakah makhluk aneh itu Namun begitu memandang, sorot mati mereka seolah sudah melekat di tubuh orang itu dan tak mampu digeser kembali Seng Toan Yeo memandang beberapa saat, tiba-tiba dengan perasaan bergidik Disiknya lirih, Leng It Hong Siang Tok Tai Su tertawa seram Leng It Hong sudah mampus, yang muncul sekarang hanya tubuh kasarnya Setelah mundur setengah langkah, dia tepuk punggung Dewa Racun itu sambil menghardik nyaring Dewa Racun, dengarkan perintah, begitu tepukan itu dilontarkan Tubuh si Dewa Racun segera bergetar aneh, jelas dibalik tepukan itu tersembunyi daya pengaruh yang luar biasa Daya pengaruh yang bisa mengendalikan pikiran Dewa Racun Terdengar Siang Tok Tai Su berseru dengan suara dalam, tubuh Dewa Racun muncul Tiada tandingan di kolong langit, perguruan pemakan racun, malang melintang di sungai Telaga Dewa Racun, cepat bunuh semua orang yang berada dalam gua ini Jangan pedulikan lelaki perempuan, tua muda, semuanya bantai sampai ludes Jangan biarkan seorang pun tetap hidup, pergi sambil berkata dia mundur sejauh tujuh langkah lebih Sementara si Dewa Racun perlahan-lahan mengangkat sepasang tangannya